Melihat kondisi Jakarta, mungkin ada yang beranggapan jika peristiwa yang terjadi di tahun 2020 ini adalah yang terparah. Apalagi dilansir dari Kompas, curah hujan Jakarta termasuk tertinggi. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG di Landasan Udara, TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, curah hujan mencapai 377 mm. Kemudian, dari hasil pengukuran di Taman Mini, Jakarta Timur, curah hujan tercatat 335 mm. Angka ini merupakan curah hujan tertinggi yang menerpa Jakarta dengan catatan 340 mm per hari. Akibat banjir, tercatat 31.323 warga yang berasal dari 158 kelurahan mengungsi karena rumahnya terendam banjir. Namun sebelum memastikan bahwa banjir di Jakarta di tahun 2020 ini merupakan yang terparah, kita wajib mencari tahu sejarah banjir besar yang pernah melanda Jakarta. Selama beberapa hari ini, mungkin kita difokuskan tentang pemberitaan banjir yang hanya berpusat di Jakarta. Namun ternyata banjir parah juga menimpa beberapa kota lain di Indonesia. Salah satunya Karawang. Dilansir dari kompas, ada beberapa titik banjir yang tersebar di Karawang, misalnya di Desa Parungsari. Ketinggian air yang saat itu mencapai 10-100 cm mengakibatkan 165 rumah terendam banjir dan 645 warga harus mengungsi. Banjir juga terjadi di Desa Tegawaru, di mana air masuk ke pemukiman warga lewat sodetan yang berada di wilayah tersebut. Akibatnya, 258 rumah terendam banjir dan 966 orang terkena dampak. Dan juga 40 hektare sawah juga harus terendam banjir dengan ketinggian 30-50 cm. Dari beberapa titik banjir yang terjadi di Karawang, bisa disimpulkan ada sekitar 423 rumah harus terendam banjir dan 1611 warga terkena dampak banjir. Kita jangan lupa, ternyata selain Jakarta ada kota lain yang harus merasakan derita yang sama akibat terkena bencana banjir. Nah, itu tadi sejumlah fakta mengenai banjir yang belum lama ini melanda Jakarta dan sekitarnya. Mari kita doakan semoga bencana banjir ini bisa segala berlalu. Dan bagi para korban banjir bisa diberikan ketabahan dan kekuatan. Selain hanya mengandalkan kinerja pemerintah, Mimin harap kita semua bisa berpartisipasi menjaga lingkungan kita dari hal terkecil. Mulai dari jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun bangunan di atas selokan. Beberapa waktu lalu, sebagian besar kota Jakarta harus lumpuh karena bencana banjir menimpa kawasan penduduk maupun jalanan umum. Dan syukurnya meski masih ada beberapa kawasan yang masih dikepung banjir, namun dilansir dari Tribun News, ketinggian air di berbagai pos pantau pintu air Jakarta mulai surut dibandingkan sebelumnya. Bahkan beberapa ruas jalan yang sebelumnya tergenang air, sudah ada beberapa yang bisa dilewati kendaraan. Guys, ternyata peristiwa banjir yang saat ini kita alami bukan terjadi di era sekarang aja. Dilansir dari Tribun News, banjir di Jakarta rupanya sering terjadi sejak zaman dulu. Pada tahun 1699, pernah terjadi peristiwa di mana meletusnya gunung salak yang mendatangkan banjir lumpur dari pegunungan disertai dengan hujan abu yang lebat. Semua jalan air di Jakarta pun akhirnya tersumbat oleh lumpur dan tidak bisa mengaliri air. Pada waktu ini, pencemaran air juga sudah mulai menjadi masalah. Pengendapan lumpur di kali dan saluran lainnya, kecuali disebabkan oleh sebab-sebab alami, juga ditambah dengan adanya kilang-kilang gula dan persawahan di luar kota. Untuk mengatasi hal tersebut, pernah ada aturan yang mewajibkan setiap penghuni harus mengeruk lumpur di parit depan rumahnya atas biaya sendiri. Namun sayang, aturan tersebut hanya berlaku sampai tahun 1809, karena di era pemerintah Dendels tidak kembali diberlakukan aturan tersebut. Alhasil, semua kota dipenuhi lumpur. Terlebih lagi kebiasaan membuang sampah sembarangan juga sering terjadi pada era lalu. Seperti sampah daun, kotoran kuda, sampah dapur, sampah jalan, puing bangunan, bahan pembungkus, semuanya dibuang ke sungai. Dari situlah kita bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata sejak zaman dulu bencana banjir memang menjadi masalah pelik kota Jakarta yang hingga saat ini belum terpecahkan. Meski pemimpin sudah berganti, tapi nyatanya masalah yang dihadapi selalu tentang banjir. Sebenarnya perbaikan demi perbaikan telah dikerjakan. Tetapi sayangnya kota dan penduduknya selalu bertambah dan berkembang terus. Alhasil peningkatan dan perbaikan prasarana kota tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah di kota Jakarta. Di tahun 1918, di masa pemerintahan Belanda, Batavia juga pernah lumpuh karena hujan turun selama 22 hari. Pada tahun itu daerah lapangan banteng tergenang, lalu daerah glodok dan kemayoran juga terkena banjir setinggi 1,5 meter. Ribuan warga di tahun 1918 harus mengungsi di sekitar wilayah lapangan Monas. Pada tahun 1979, tepatnya masa pemerintahan Gubernur Cokro Pranolo, Jakarta juga pernah terendam banjir sangat besar. Banjir besar terjadi sejak tanggal 19 hingga 20 Januari 1979. Daerah Pondok Inang, Tenggelam, ditelan air setinggi 2,5 meter. Bahkan banyak orang hilang saat banjir besar di tahun 1979 ini. Di tahun 1996, juga gak kalah buruknya merendam Jakarta hingga mencapai 7 meter. Dilansir dari Merdeka, pada tahun 2007, 60% wilayah DKI Jakarta terendam banjir dengan kedalaman mencapai 5 meter lebih di beberapa titik. Dan peristiwa yang mungkin membuat penduduk kaget, di mana pada tahun 2013 lalu, pada masa pemerintahan Gubernur Jokowi Dodo, banjir sempat melanda kawasan Sudirman, bahkan hingga mengenangi Bundaran HI. Mimin agak sedih, ternyata Jakarta termasuk kota yang mendapat predikat sebagai langganan banjir, terbukti dari sejarah banjir besar yang sempat melanda. Mimin harap, predikat sebagai kota langganan banjir gak perlu lagi disabut sama Jakarta. Pastinya kita berharap Jakarta menjadi kota yang aman dan nyaman untuk tempat tinggal dan juga tempat mencari nafkah.